Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV bangunan channel tutorial bangunan dan di kesempatan kali ini saya tidak membahas tutorial ya mas bro ya tapi di kesempatan kali ini saya akan membahas masalah biaya jadi berapa total biaya untuk membuat rumah minimalis ukuran 8x6 lebar 8 meter panjang ke belakangnya 6 meter sampai tegak payung saja jadi sampai kepasang atap terus kepasang pintu begitu ya seperti ini ya jadi berapa total biaya sampai tegak payung saja dan kenapa saya membuat video seperti ini karena banyak ya dari kawan-kawan kita yang ingin membuat rumah sampai tegak payung saja dulu nah jadi membuat rumah bertahap begitu ya tahap pertama sampai tegak payung saja dulu kepasang pintu, kepasang atap nah nanti tahap kedua baru finishing finishingnya menyusul jadi semoga saja video saya ini bermanfaat nanti bisa buat perkiraan biaya ya jadi berapa biaya yang harus disiapkan nah jadi kita tidak usah berlama-lama kita langsung saja ke intinya oke mas bro ini adalah rincian biayanya jadi rincian biaya membuat rumah minimalis ukuran 8x6 sampai tegak payung saja jadi saya sudah rangkum ya ini dari awal sampai akhir saya catat semua terus kemudian saya bagi dua bagian ini ya ini yang sebelah kiri ini material fondasi ya beserta upah tukangnya kemudian yang sebelah kanan ini lanjutannya sampai selesai ya gitu dan untuk biaya fondasi saya sudah pernah upload di video sebelumnya ya jadi untuk biaya fondasinya saja ini untuk material dan upah tukang 21 juta ya mas bro ya di video sebelumnya saya buatkan menjadi 25 juta jadi untuk biaya operasional ya tapi tidak wajib sifatnya biaya operasional jadi saya catat yang wajib saja yaitu 21 juta ini untuk material dan upah tukang terus kenapa saya masukkan juga disini saya catat juga disini gabungkan nah karena ini nanti banyak material-material yang masih dipakai sampai selesai ya jadi saya data semuanya seperti contoh ini pasir ya mas bro ya pasir ini muatan satu dump truck full ya ternyata cukup sampai selesai rumah menggunakan hebel ya terus semen semen nambah 25 saks terus besi jadi setelah fondasi selesai besi untuk tiang untuk ring balok dan juga untuk bel ya 3 juta 720 nambahnya terus bendrat nambah lagi 200 ribu ini sampai selesai untuk bikin staker untuk lain-lain ya sampai selesai nambah terus papancor jadi material triplex yang dipakai untuk fondasi ini untuk pengacuan sloof ternyata tidak cukup ya untuk sampai selesai nambah papancor terus kaso cukup terus paku nambah batu split cukup mas bro sampai selesai muatan satu dump truck full terus ember cor cukup terus pipa air kotor plus perlengkapan ya jadi ada keni ada teh ada lim ini 350 ribu terus hebel batar ringan 6 juta 700 sekian terus lem hebel atau MU terus kusen cor plus loster terus bajaringan rang baut baut bajaringan ya terus paku beton ini 2 juta 900 terus asbest lisplank baut asbest cat asbest cat lisplank jadi asbestnya ini saya cat menggunakan node drop ya mas bro ya node drop supaya apa supaya tidak mudah lumut kayak gitu ya tidak mudah berdumut terus lisplank juga saya cat kalian karena nanti kalau sudah ketinggalan susah ya mas bro ya terus yang terakhir ini daun pintu dan jendela jadi total biayanya untuk material lanjutan ini sampai tegak payung itu 27.215.000 mas bro jadi sampai tegak payung ini material masih membutuhkan dana 27.215.000 terus untuk ketemu total biayanya jadi kita tambahkan ya ini untuk fondasi 21.000.000 jadi total biaya sampai tegak payung ya mas bro ya ini fondasi 21.000.000 ini yang ini biaya fondasinya terus yang 27.200.000 sekian ini material lanjutan sampai selesai nah yang 13.500.000 ini untuk upah tukang sampai selesai jadi sampai pemasangan atap begitu ya mas bro ya masih membutuhkan 13.500.000 ini untuk bayar tukang jadi total biayanya ini jadi ini digabungin ya di jumlah 61.700.000 215.000 total biaya sampai tegak payung saja ukuran rumah 8x6 61.000.000 715.000 ini saya bulatkan 62.000.000 ya mas bro ya terus karena upah tukang terus harga material masing-masing daerah berbeda ya mas bro ya jadi nanti jangan heran ya kalau biayanya itu tidak sama jadi biarpun ukurannya sama terus kenapa biayanya tidak sama bisa jadi tidak sampai 60 bisa jadi lebih dari 60 nah itu jangan heran tapi ini untuk estimasi kurang lebih seperti ini dan ini saya kasih kisi-kisinya ya jadi antara 55 juta sampai 65 juta Untuk ukuran rumah 8x6 Sampai tegak payung Sampai pasang pintu jendela begitu ya mas bro ya Nah kayak gitu Oke jadi mungkin buat kawan-kawan Yang mau bangun rumah Terus penasaran biayanya berapa Sampai tegak payung Saja ya jadi semoga saja ini Bisa jadi buat Perkiraan biaya Kayak gitu Sama persis tidak mungkin ya mas bro ya Sama persis tidak mungkin Kurang lebihnya itu Kita punya gambaran lah Berapa uang yang harus kita siapkan Jadi ini ukuran 8x6 Nanti rumah kawan-kawan Ukuran berapa Tinggal dikurangi atau ditambah Tergantung ukuran rumahnya Oke mas bro cukup ya mas bro ya Semoga saja Bermanfaat apa yang saya sampaikan Terima kasih Buat yang sudah nonton video saya Sampai ketemu video selanjutnya Jangan lupa like subscribe Jika kalian suka video saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih